Lur, ini ada kasus kebakaran nih lur. Ada sebanyak 16 rumah ludes terbakar dan 2 diantaranya terbakar ringan. Kebakaran ini terjadi di Desa Dusun Rendah, Kecamatan Cermin, Nanggedang, Kabupaten Sarolangun. Pado, Kamis Petang. Kemano beritanya? Ini dia. Empat unit kendaraan pemadam kebakaran dari Markas Damkar Sarolangun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 16 rumah milik warga di Desa Dusun Rendah, Kecamatan Cermin, Nanggedang, Kabupaten Sarolangun. Dengan kondisi cuaca yang panas dan kering, petugas Damkar yang dibantu oleh masyarakat terus berjibaku memadamkan api yang masih membesar. Serta sejumlah titik dimasuki petugas untuk membendung luapan api agar tidak merambat kebangunan di sekitarnya. Selain membakar bangunan, api juga menghabiskan perabotan dan pentelatan yang ada di dalam rumah. Danton Damkar Saradaan Satria mengatakan, diduga terjadinya kebakaran ini karena arus pendek listrik dan sulitnya akses jalan untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran sehingga membuat petugas sedikit mengalami kendala karena terhalang oleh sungai. Oleh karena itu, petugas pemadam menurunkan beberapa mesin apung untuk memadamkan api. Setelah terjadi kebakaran di Desa Dusun Tendah, Kecamatan CMG, Kabupaten Sarolangun. Rumah terbakar lebih kurang 16 unit rumah, 2 pusat ringan. Kami menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke lokasi karena lokasi tersebut ada di seberang sungai. Kami dari pihak damkar menurunkan mesin apung yang kami melaksanakan pemadaman. Ada korbanan? Untuk korban jiwa tidak ada. Kenyebabkan kemungkinan dari arus pendek listrik. Beruntung dalam kebakaran hebat ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Bagas Setiawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.